Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Fisil Pak Bawjiah dari jurusan Tadis Matematika kelas 2B disini saya akan membacakan kitab talim malamu talim pekan kedua materi ke-8 terjemahan peserta anabunya baik disini saya akan mengawalnya dengan membaca basmela Bismillahirrahmanirrahim wa amma tafsir wa ilmi fahuwa sifatun ya tazalla biha lima nuqomet hiya bihil mazukuru wal fikhu ma'rifatun daqa'i dan ada pun penjelasan ilmu maka ilmu itu adalah sifat yang bisa jelas dengan sifat itu bagi orang yang ada sifat itu bagi orang yang ada sifat itu pada orang itu yang tersebut dan fikih dan fikih adalah mengenal pada kehalusan-kehalusan ilmu jadi ada penjelasan ilmu dan ilmu itu adalah sifat yang bisa jelas bagi orang dan fikih itu adalah mengenal pada kehalusan-kehalusan ilmu berkata Abu Hanifah semoga Allah merahmati kepadanya ilmu fikih itu adalah mengenal diri terhadap apa saja yang ada pada diri apa saja yang memberatkan diri jadi Imam Abu Hanifah berkata berkata dan semoga Allah merahmatinya bahwa ilmu fikih itu adalah ilmu mengenal diri terhadap apa saja yang ada pada diri dan yang memberatkan diri dan berkata Abu Hanifah bukanlah ilmu kecuali hanya untuk diamalkan dengan ilmu itu dan mengamalkan kepada ilmu adalah meninggalkan meninggalkan yang sekarang demi masa yang akan datang maka semestinya kepada manusia untuk tidak lalai tentang dirinya jadi Imam Abu Hanifah berkata bahwa bukanlah ilmu kecuali hanya untuk diamalkan jadi kita itu bila mempunyai ilmu itu harus diamalkan terus kita itu harus meninggalkan yang sekarang demi masa yang akan datang itu adalah meninggalkan sifat-sifat mengas kita meninggalkan rasa malas belajar demi masa yang akan datang dan dan menyatakan kita untuk tidak lalai tentang diri kita sendiri wa ma yamna'uha wa ma yaduruha fi ulaha wa ukhroha fa yastajliba ma yanafa'uha wa yajitanibu ma yaduruha dan apa saja yang membahayakan kepada dia dan apa saja yang membahayakan kepada dia di permulanya dan di akhirnya hendaklah pelajar maka hendaklah pelajar mencari maka hendaklah mencari pelajar apa-apa yang bermanfaat kepada dirinya dan menjauhi apa-apa yang membahayakan kepada dirinya supaya supaya tidak menjadi supaya tidak menjadi akalnya dan ilmunya menjadi menjadi hujah dan mengalahkan dia maka akan bertambah siksaan kami berlindung kepada Allah dari murkanya dan dari siksanya jadi jadi kita harus bisa tahu apa yang bermanfaat kepada diri kita dan apa yang membahayakan kepada kita dan sebagai pelajar hendak mencari apa yang bermanfaat dan menjauhi atau membahayakan kepada diri kita supaya tidak menjadi supaya tidak akal kita dan ilmu kita menjadi nazah menjadi hujah yang akan mengalahkan dan akan bertambah yang akan mengalahkan dan bertambahnya siksaan dan kami berlindung kepada Allah dari murkanya dan dari siksanya dan sungguh keutamaan-keutamaan keutamaan-keutamaan ilmu ada beberapa ayat dan hadis-hadis yang benar yang masyur tapi kita tidak akan terfokus untuk mengingatnya supaya tidak menjadi panjang dalam kitab ini jadi telah datang bahwa ada tentang tingkatan-tingkatan ilmu dan keutamaan-keutamaan ilmu dan beberapa hadis yang benar yang masyur tetapi bila dijelaskan dalam kitab ini kita akan tidak terfokus untuk mengingatnya saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu nahunya disini adalah huruf atof yang mempunyai arti dan jika digabung huruf hurufnya menjadi ma'ani dan apabila dipisah menjadi huruf ma'ani apabila dipisah menjadi huruf ma'ani dan apabila digabung menjadi huruf ma'ani yang mempunyai arti apabila dipisah apabila dipisah menjadi huruf ma'ani dan apabila digabung menjadi huruf ma'ani yang mempunyai arti apabila dipisah apabila dipisah menjadi huruf ma'ani yang tidak mempunyai arti dan apabila digabung menjadi huruf ma'ani yang mempunyai arti apabila dipisah menjadi huruf ma'ani yang tidak mempunyai arti dan apabila digabung menjadi huruf ma'ani yang mempunyai arti apabila digabung menjadi huruf ma'ani yang mempunyai arti apabila dipisah menjadi huruf ma'ani yang tidak mempunyai arti dan apabila digabung menjadi huruf ma'ani yang mempunyai arti apabila digabung apabila digabung apabila dipisah menjadi huruf ma'ani yang tidak mempunyai arti dan apabila digabung dan apabila digabung dan apabila digabung yang mempunyai arti yang tidak mempunyai arti dan apabila digabung Apabila dipisah menjadi huruf Mabani dan apabila digabung menjadi huruf Mabani yang mempunyai arti. Apabila dipisah menjadi huruf Mabani yang tidak mungkin. Dan apabila digabung menjadi huruf Mabani yang mempunyai arti. Apabila dipisah menjadi huruf Mabani yang tidak mempunyai arti. Apabila dipisah menjadi huruf Mabani yang 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 mempunyai arti. Dan apabila digabung menjadi huruf Mabani yang mempunyai arti. Apabila dipisah menjadi huruf Mabani yang mempunyai arti. Apabila dipisah menjadi huruf Mabani yang mempunyai arti. Apabila dipisah menjadi huruf Mabani yang mempunyai arti. Al-Qa wa 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 apabila dipisah menjadi huruf pabani yang tidak mempunyai arti dan apabila digabung menjadi huruf pabani yang mempunyai arti dan berada di dunia时 menjadi huruf pabari yang mempunyai arti dan berada untuk menggambung menjadi huruf pabani yang mempunyai arti dan tidak menyebabkan honors apabila arti Wawu qa dal wa ra dal fi wawu wa wawu ra dal fi mim nun alif a ba alif lam ayin lam mim wawu fa da hamzah lam ha alif ya alif ta wa wawu alif kho ba alif ro so hi so hi so so sod h ya ha tamar butoh mim shin hu ha wawu ra tamar butoh lam ta alif alif lam lam alif lam mim nun shin ta gin lam ba dal kaf ro ha alif ka ya lam alif ya tu ya ko wawu ra alif lam alif lam ka ta ta alif ba apabila dipisah menjadi huruf ma babani yang tidak mempunyai arti dan apabila digabung menjadi huruf ma ani yang mempunyai arti walau walam suhab sekian pembacaan kitab tadi maul muta alif pekan kedua materi ke delapan dari saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh